Ketua DPC PSI Dewan Pimpinan Cabang Partai Solidaritas Indonesia Kecamatan Medan Belawan Togu Urbanus Didampingi sejumlah pengurus melaksanakan perayaan Natal bersama dengan masyarakat yang ada di Kecamatan Medan Belawan Perayaan Natal itu dilaksanakan di Gedung Wisma Adat Horas Turut dihadiri calon DPD dari 2024 Sabam Parulian Manalu, calon DPRD tingkat 1 Sahat Sima Tupang Perwakilan dari Ketua DPW Sumut, calon DPRD Kota Medan yang juga Ketua DPC PSI Kecamatan Medan Belawan Togu Urbanus Pengurus DPC PSI Kecamatan Medan Belawan, Ketua DPC PSI Kecamatan Medan Labuhan, serta ratusan masyarakat Kecamatan Medan Belawan Acara diawali dengan kata sambutan dari Ketua Panitia Pelaksana Natal, kemudian kata sambutan dari Ketua DPC PSI Kecamatan Medan Belawan Togu Urbanus Dalam sambutannya Ketua DPC PSI Kecamatan Medan Belawan, mengatakan bahwa rencana perayaan Natal Dewan Pimpinan Cabang, DPC, Partai Solidaritas Indonesia, PSI Kecamatan Medan Belawan Yang mana munculnya Natal ini didasari oleh kerinduan dari seluruh kader PSI yang ada di Kecamatan Medan Belawan untuk semakin meningkatkan silaturahmi lewat momen perayaan Natal ini Kemudian setelah memberikan sambutannya, dilanjutkan dengan liturgi anak-anak dan liturgi orang tua Dilanjutkan penyalaan lilin sambil menyanyikan lagu malam kudus, serta renungan Natal yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Ersinaga Usai acara Natal, kemudian Ketua DPC PSI memberikan bantuan sembako berupa beras dan amplop berisikan uang kepada ratusan warga masyarakat belawan Dari Dewan Pimpinan Cabang, Partai Solidaritas Indonesia, Kecamatan Medan Belawan Menyelenggarakan kegiatan perayaan Natal di tanggal 26 Desember ini sebagai wujud sukacita kita dalam hari besar umat Kristiani Kita bersama dengan seluruh kader DPC PSI Belawan menyelenggarakan perayaan Natal ini di Wisma Oras Simpang Seteng Belawan Juga kita memberikan bentuk perhatian kita dalam bentuk talik kasih kepada orang-orang tua, terkhusus ibu-ibu janda yang hari ini kita laksanakan sembari peringatan berjalan Dari Belawan Sumatera Utara, Parsa Oran Sitorus melaporkan Dari Belawan Sumatera Utara, Parsa Oran Sitorus melaporkan Dari Belawan Sumatera Utara, Parsa Oran Sitorus melaporkan